Pemirsa Satuan Reserse Narkoba Polres Cianjur menggerbak rumah yang dijadikan pabrik pemalsuan minuman keras bermerk. Dari dalam rumah, polisi berhasil mengemankan seorang pelaku beserta barang bukti ratusan botol miras siap edar, bahan baku dan alat yang digunakan untuk mengoplos miras bermerk palsu. Pelaku mengaku mulai meracik sendiri miras sejak 6 bulan lalu berbekal cara pembuatan dari internet. Beginilah kondisi rumah di salah satu perumahan di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, yang dijadikan sebagai tempat produksi minuman keras palsu bermerk terkenal. Berdasarkan laporan warga yang ditindaklanjuti oleh penyelidikan Tim Sat Narkoba Polres Cianjur, petugas pun langsung melakukan penggerebegan di lokasi. Dari dalam rumah, polisi berhasil meringkus seorang pelaku sekaligus pemilik rumah, beserta barang bukti ratusan botol minuman keras palsu berbagai merk terkenal hasil racikan pelaku. Selain itu, bahan baku serta alat yang digunakan pelaku untuk mengoplos minuman keras pun diamankan petugas, mulai dari alat pres, drum, botol kosong beserta label, serta bahan pengoplos minuman. Kepada petugas, pelaku mengaku baru memulai bisnis haramnya sejak 6 bulan lalu. Peredaran minuman keras bermerk palsu tersebut dijual ke sejumlah tempat yang nantinya dijual ke tempat-tempat hiburan di Cianjur dan Kota Bandung. Bahkan untuk mengelabui pembeli, pelaku menempel label dengan izin Bepom palsu beserta segel beacukai yang juga diduga palsu, agar miras racikannya terlihat asli. Sudah 6 bulan, 6 bulan bersangka juga mendapatkan keuntungan dari hasil dari racikan tersebut. Kemana ini label sama beacukai ini palsu? Ini masih dalam, untuk sementara kita lihat pengakunya dia bahwa itu asal tempel. Dan masih kita jalami lagi, kita akan cek ke beacukai terkait dengan label-label yang sudah ditempel oleh tersangka di beberapa botol yang kita lihat ini. Dan untuk target pasar sendiri mereka kemana? Untuk wilayah Cianjur ada, juga di wilayah Kota Bandung. Mereka jual ke tempat hiburan kah? Atau toko jamukau? Sementara ada tempat-tempat yang dia taruh, mungkin aja tempat tersebut dijual ke tempat hiburan. Pelaku tergiur untuk meracik miras palsu bermerek tersebut lantaran keuntungan yang cukup besar, yakni ratusan ribu hingga jutaan rupiah untuk sekali produksi. Setelah botol dijual berapa? 25 ribu atau 30 ribu? Ya, kalau yang ini berapa ini? 55 ribu. Ini kamu jual 50 ribu. Kalau harga pas ini berapa sih? Seratusan gak? Seratus. Terus 20 ribu. Itu seharga 100 persen. 100 persen ya. Ini murah ya. Ini ide-nya membuat ini apa diajak atau gimana? Ya, ati mereka apa sendiri-apa. Selain mengamankan DS, polisi kini tengah mengejar dua orang pelaku lainnya. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 204 KUHP Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara.